sesuatu yang besar sedang terjadi dan mantap sama Ana, luar biasa, dasar dan mantap Ana, ngomong-ngomong Ana pernah gak dalam kehidupannya merasa kesepian merasa seorang diri pokoknya kesepian banget pernah kapan itu? pernah ngerasa kesepian kayaknya kok Ana kan selalu ngumpul sama teman-teman, tapi kok selalu ngerasa sendiri sampai mencari hibur-hiburan lain untuk menghilangkan rasa suntuk atau jenuh ya tapi tetap aja dimanapun Ana berada, hati ini tetap ngerasa sepi, padahal di sekitar banyak orang gitu, tapi tetap aja hati ini kok ngerasa kenapa ya sendiri kenapa ya bisa gitu kayaknya kita senasib ya maksudnya dulu waktu dapet masalah ketika ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang gembira happy-happy, tapi sama hati ini merasanya masih sepi dan enggak bisa seperti teman-teman yang bisa ketawa dengan ceria dengan lega gitu loh makanya itu pemirsa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini memang acara ini memang ada untuk pemirsa ya pemirsa karena itu jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini karena kebahagiaan masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua ya pemirsa pada malam hari ini kami mengangkat tema Sepinya Hidup Ini ya pemirsa siaran ini kami kemas secara langsung atau secara interaktif pemirsa yang memiliki permasalahan mau curhat mau bercerita ataupun mau bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini pemirsa bisa mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 74 1 saya ulangi sekali lagi pemirsa mungkin pada malam hari ini Anda merasa seorang diri merasa sepi Anda merasa sepi mungkin Anda memiliki masalah tidak tahu harus curhat sama siapa ya jangan ragu lagi jangan bingung ayo ambil handphone Anda sekarang Anda bisa curhat melalui SMS di 0819 081 74 1 ya kita sudah ketatangan narasumber yang tidak asing buat pemirsa di rumah langsung kita sapa ya anak ya selamat malam Mbak Susilo selamat malam Hefi selamat malam mana selamat malam pemirsa selamat malam Budita selamat malam ini dan selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah gimana kabarnya tentu saja luar biasa dasyat dan mantap kosak iya terus makan apa ini ya tadi makan mie ayam mie ayam carjen nasi goreng oh enggak ya ini ngomong sepinya hidup ini ini emang kenapa mengangkat tema ini Pak Susilo iya karena begini kalau kita melihat dalam dunia ini bukan seperti sebenarnya mobil lalu lalang orang begitu banyak dan segala macam tapi banyak terjadi orang dalam hidupnya sekalipun dia bekerja sekalipun dia punya keluarga tapi mengalami kekuasaan dalam hatinya jadi sehingga dia mengalami kesetia waktu dia seorang diri dia mengalami kegelisahan dan banyak orang untuk mengatasi kesetiaan ini melakukan pelarian-pelarian pelariannya bagaimana misalkan dugam misalkan narkoba bahkan ada sebagian yang krissek dan segala macam mereka mencoba menghibur diri mereka bahkan ada yang kelinik keluar negeri jalan-jalan tapi sebenarnya mereka tetap merasa sepi nah ada apa apa yang menyebabkan seseorang mengalami kesetiaan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dan kalau anda mungkin merasa saya punya keluarga saya punya teman-teman tapi kalau saya merasa sepi ya orang sepi itu dilihat mulai dari waktu dia seorang diri dan kita lihat apa yang dia lakukan apakah dia bisa menikmati hidup atau memang dia ngerasa atau bahkan sebagian ngerasa kenapa kok gak ada yang perhatiin aku ya gitu kan nah kita akan bahas malam hari ini kalau misalnya dalam suasana ramai lalu seseorang itu tetap merasa sepi sebetulnya kenapa sih seseorang tersebut bisa sampai merasakan sepi ada berbagai macam alasan ya kenapa seseorang bisa mengalami yang namanya sepi di dalam hidupnya atau merasa dia benar-benar seorang diri seperti yang anda tadi katakan bahkan ironisnya di tengah situasi yang begitu rame di tengah situasi yang begitu hingar-bingar di tengah situasi yang mestinya fun mestinya menyenangkan dia tetap bisa merasa dia tidak nyaman dia tidak merasa dia tidak happy dia tidak merasa bahwa dia punya teman dia tidak merasa dia ada yang mengerti dia dia tetap merasa dia seorang diri bahkan di tengah-tengah keramaian sekalipun apalagi kalau bisa putus cinta itu ya nah itu salah satu penyebabnya adalah biasanya karena putus cinta bisa jadi juga atau mungkin karena kehilangan orang yang sangat dicintainya misalnya melalui meninggal dunia jadi seorang yang sangat dicintai seorang yang sangat disayangi seorang yang sangat dikasihi harus meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya atau bisa jadi juga karena sedang dicuekin dalam tanda kutip dia merasa dirinya dicuekin atau tidak diperdulikan dengan orang yang dia berharap orang itu seharusnya memperhatikan dia seperti itu misalnya nih ngarep-ngarepin SMS dari seseorang seseorangnya seolah-olah melupakan dia akhirnya merasa aduh aku nih hidup sendiri kayak gak punya siapa-siapa lagi gak ada yang peduli sama aku gitu kemudian ada lagi penyebab lain yaitu adanya tiga kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam diri orang itu apa sih tiga kebutuhan dasar ini rasa dimiliki rasa berharga dan rasa berdaya guna nah apabila tiga kebutuhan dasar kalau rasa dimiliki dia punya mobil punya rumah gimana apakah itu ini maksudnya rasa bahwa dia dimiliki oleh seseorang bukan rasa dia memiliki sesuatu itu maksudnya rasa bahwa dia milik seseorang gitu loh seperti dia itu miliknya siapa sih gitu apakah keluarga ya apakah keluarganya merasa bahwa dia bagian dari keluarga itu atau kadang-kadang di dalam keluarga dia merasa terasing gitu dia bukan bagian dari keluarga itu dia merasa dia terpisah sendiri dari keluarga itu dan itu juga bisa terjadi karena penolakan mungkin penolakan yang seperti anak tiri gitu ya penolakan yang terjadi secara terus menerus dia diperlakukan secara tidak adil dia dianggap dianggap tidak berharga dan berbagai macam ya sebab-sebabnya diantaranya seperti itu rasa berharga rasa berdaya guna rasa bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang berharga buat orang lain terus ciri-ciri orang kesepian atau merasa seorang diri itu yang seperti apa yang pasti begini kalau orang kesepian itu dia gak bisa menikmati hidup dia kalau seorang diri dia mengalami kebingungan kadang ada sebagian orang yang mengalami kegebisahan karena hatinya kosong semuanya orang sepi itu mengalami kesepian dalam hidup ini bukan karena gak ada teman atau karena gak ada pacar banyak orang berpikir yaudah aku kesepian nih cari pacar cari pacar enggak pacar atau teman itu bukan solusi untuk mengatasi kesepian kenapa? karena kesepian dimulai dari kekosongan dalam hati ini jadi hatinya kosong walaupun hingar-bingar disini misalkan contoh orang-orang yang kesepian ini lari ke dugem katanya dia terisi sesaat senang happy ada teman ngobrol mungkin minum merokok dan segala macam tapi waktu dia pulang kembali merasakan apakah dia benar-benar merasakan enjoy menikmati hidup atau malah mengalami kesepian kekosongan lagi kembali lagi kenapa? karena intinya adalah kekosongan yang ada dalam hati ini kadang akibatnya ciri-cirinya dia mudah melamun mudah melamun kemudian gak bisa enjoy menikmati hidup dimanapun dia berada kayaknya semua serba salah dia juga jadi seorang yang sulit mengasih orang lain kenapa? karena dia merasa kok gak ada orang yang mengasih saya yang gak peduli mungkin dia punya teman tapi bahkan contoh yang sederhana seseorang yang tidak didukung tidak didukung oleh sekitarnya dia akan merasa kesepian dia akan merasa seorang kenapa ya kok aku berjuang seorang diri nah itu aja bisa mengakibatkan kesepian apalagi kalau ini menumpuk selama bertahun-tahun kalau orang tersebut mengalami penolakan di sekitarnya terus menerus dia akan mengalami kesepian kesini ditolak nolaknya sih halus ngapain kamu kesini atau apa ngerasa tertolak dia menjadi seorang sensitif itu dirinya sih padahal itu sebenarnya menurut dia sendiri gitu pak ya iya jadi sangat perasa begitu ya mungkin lebih tepatnya jadi jadi sensi sensi banget jadi belum tentu orang menolak dia sebetulnya tapi karena dia merasa dia sudah pengalaman sebelum-sebelumnya dia sudah sering tertolak jadi akibatnya ketika ada orang yang mungkin kelihatan gak welcome sama dia dia anggap itu sebagai satu penolakan lagi gitu seperti itu bisa depresi dong ya kalau kayak gitu iya bahkan akibat terburuknya itu bisa sampai bunuh diri karena merasa hidupnya sudah tidak berharga lagi tidak ada lagi orang yang peduli sama dia tidak ada lagi orang yang memikirkan dia aku bukan milik siapa-siapa meskipun aku punya keluarga tapi tidak ada seorang pun yang memperdulikan aku pada akhirnya bisa sampai sangat fatal akibat itu ya kami mau ingatkan kembali pada pemirsa mungkin ada yang baru bergabung atau yang telah menyaksikan ya pemirsa mungkin pada malam hari ini anda memiliki begitu banyak masalah di dalam kehidupan anda mungkin anda tidak tahu jalan keluarnya ya bukan secara kebetulan ya menyaksikan siaran New Lab karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ayo SMS ayo curhat di 0819 08174 x 1 ya ya lalu akibat orang yang merasa seorang diri itu akibat-akibatnya apa saja sih? menalami akibatnya sih tidak ada sebab tidak ada tidak ada alasan tidak ada angin tidak ada hujan tidak ada alasan yang jelas tahu-tahu nanti merasa aduh galau sendiri perasaan tidak menentu suka merasa kesedihan sedih yang sangat mendalam sedihnya itu banget-banget sehingga tidak bisa menghasili diri sendiri tidak bisa beraktifitas lain cuma maunya merenung dan memisahkan diri dari orang lain maunya mikir terus tidak mau berlarut-larut takut tertolak akhirnya dia cendung tertutup kali iya seperti itu dan dan dia bisa akibatnya juga kalau orang kesetiaan itu dia bisa menyalahkan Tuhan iya betul dia pikir kenapa Tuhan kok kok tempat kenaku dalam keluarga begini dalam kekuatan begini padahal sesungguhnya yang mengakibatkan dia mengalami kesetiaan adalah karena kekosongan hatinya dengan makin dia menyalahkan Tuhan makin kosonglah hatinya karena seharusnya hati kita ini diisi oleh kehadiran Tuhan selamat menikmati